Intro Halo pemirsa BINUS TV berjumpa kembali dalam kerjasama antara BINUS TV dengan Academic Operation and Resources dalam BINUSian Highlight untuk episode kali ini episode spesial kita akan membahas mengenai topik registrasi semester pendek dan KRSS bersama saya sudah hadir tiga narasumber di studio BINUS TV terima kasih untuk Ibu Fitri Apriyani selaku Student Service Center bagian staff dari Kemagisan untuk Ibu Nona Setiawati Rahayu selaku Student Service Center Financial Administration dan yang terakhir Ibu Raraswati selaku Student Financial Service Kemagisan terima kasih sudah bisa datang ke studio untuk Ibu-Ibu sekalian nah kita akan membahas mengenai registrasi semester pendek dan KRSS ya Bu ya nah untuk itu paling poin-poin yang bisa saya kemukakan awal yaitu tujuan dan ketentuan dari semester pendek lalu ada juga waktu registrasi dan tanggal pembayaran dari semester pendek definisi dan tujuan dari KRSS itu sendiri perbedaan KRSS dan KRS dan mungkin kita langsung ke Bu Fitri ya mungkin Bu Fitri bisa jelaskan sedikit mengenai apa sebenarnya tujuan dari semester pendek ini Bu tujuan dari semester pendek itu mahasiswa punya kesempatan untuk mengulang mata kuliah yang gradenya itu masih failed tapi si semester pendek ini sendiri tidak berlaku untuk percepatan kuliahnya mahasiswa karena mata kuliah yang bisa diambil hanya mata kuliah yang gradenya itu gagal bukan mata kuliah yang belum pernah diambil sebelumnya oke jadi sebenarnya dalam melakukan semester pendek ini misalnya mahasiswa dia failed di salah satu mata kuliah di semester lalu Bu apakah semester pendek ini akan langsung dibuka untuk mata kuliah yang dia gagal ataupun dia harus menunggu semester ganji atau semester genap SP tersebut kalau misalnya memang dia ada mata kuliah yang gagal mahasiswa coba registrasi dulu nanti akan dilihat berdasarkan hasil registrasinya kalau memang kelasnya dibuka berarti mahasiswa bisa masuk di semester pendek tapi kalau kelasnya tidak dibuka coba cek di semester berikutnya oke jadi dia sebenarnya awalnya harus registrasi dulu apakah mata kuliah tersebut available di semester pendek oke dan untuk prosesnya Bu Fitri dari registrasi sampai nanti penerimaan itu sekitaran berapa minggu atau kalau untuk registrasinya kita mulai dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 4 April nah sedangkan untuk kalau misalnya untuk tahu kelasnya ini dibuka atau enggak kita ada pengumuman kelas kapasitas ditutup karena minimum itu di tanggal 17 April berarti pastinya mahasiswa tahu itu kelasnya dibuka atau enggak setelah tanggal 17 April oke setelah tanggal 17 dia baru tahu kelasnya available atau tidak ya Bu? pasti dibuka atau enggak ya untuk Bu Fitri siapa saja Bu yang boleh mendaftar di semester pendek ini? semua mahasiswa berhak mendaftar untuk semester pendek statusnya harus aktif kuliah di semester genap lalu mahasiswa yang memiliki grade minimal misalnya grade-nya minimalnya C tapi dia dapatnya D intinya mata kuliah yang grade-nya failed itu dia bisa mendaftar di semester pendek oke untuk maksimal nih Bu kadang mahasiswa perlu tahu kan kadang dia harus menjalani semester pendek itu dia ada maksimal berapa mata kuliah? untuk jumlah maksimal mata kuliahnya sendiri itu 3 mata kuliah dan atau 9 SKS oh jadi ada bobot SKS ya? ada batasnya oke untuk ketentuannya ada lagi enggak Bu? ketentuan mahasiswa dalam mendaftar semester pendek untuk pembayaran atau misalnya bagian registrasi lain? kalau untuk ketentuan pembayaran yang pasti mahasiswa harus ikut auto debit oke untuk auto debit SP kan harus dilakukan kalau dia tidak auto debit berarti nanti registrasi SP-nya akan batal oke 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 apa saja yang harus mahasiswa lakukan Bu Fitri untuk bisa mendaftar semester pendek? mahasiswa kalau mahasiswa mau registrasi semester pendek kita sebelumnya itu akan adakan sosialisasi terlebih dulu oke nanti mahasiswa bisa cek jadwal sosialisasinya di BINUSMAYA lalu untuk enrollmentnya mahasiswa bisa lihat ketentuannya tanggalnya di kalender registrasi terus nanti untuk langkah-langkah registrasinya juga kita sudah upload di BINUSMAYA bisa cek di BINUSMAYA kadang mahasiswa ada yang kurang mengerti bagian prosedur atau registrasi ya? ya untuk langkah-langkahnya kita share di BINUSMAYA oke mungkin kita beralih ke Bu Raras Bu Raras untuk pembayaran kuliah di semester pendek ini Bu bagaimana ketentuan dari Bu Raras? kalau untuk pembayaran semester pendek itu hanya dilakukan satu kali yaitu pada tanggal 25 April 2018 nah sehingga mahasiswa diarahkan tidak boleh gagal auto-debat karena secara otomatis kalau mahasiswanya gagal dia akan ke-drop mata kuliah yang dia isi sebelumnya oke dan untuk pembayaran sendiri berarti untuk semester pendek ini full payment ya Bu? ya benar sesuai dengan mata kuliah yang dia ambil nah itu setelah pengumuman mata kuliah yang kapasitas kelas minimumnya itu jadi tanggal 17 April ya benar oke ada yang perlu ditambahkan lagi? ya ketentuan lainnya itu untuk mahasiswa yang apa nih untuk mengikuti proses auto-debat untuk yang SP itu mahasiswa juga harus sudah lunas untuk pembayaran semester genapnya oke sudah lunas semester genap ya dan untuk sebenarnya ada kayak buku paket wajib kah atau enggak kalau di semester pendek? kalau untuk semester pendek biasanya untuk buku paket ya itu informasinya nanti ada informasi lanjutan dari ini ya LKC bagian LKC kalau memang nantinya ada buku semester pendek dia akan dibagikan tapi setahu saya itu untuk mahasiswa yang mengulang biasanya tidak ada buku paket tidak ada buku paket ya untuk semester pendek oke mungkin ke Bu Nana Bu Nana bisa dijelaskan sedikit mengenai KRSS dan apa sebenarnya tujuan dari KRSS sendiri? ya KRSS itu kepanjangan dari Kartu Rencana Studi Sementara oke nah itu bertujuan untuk mahasiswa bisa merencanakan nih mata kuliah apa yang ingin diambil untuk semester berikutnya dalam hal ini berarti untuk semester ganjil 2018-2019 kemudian untuk tujuan KRSS itu sendiri yang pertama kita tahu jumlah kelas yang akan dibuka kemudian yang kedua untuk membantu mahasiswa dalam melakukan validasi prasyarat mata kuliah yang akan diambil yang ketiga sih secara tagihan untuk mengetahui jumlah tagihan untuk mahasiswa oke seperti itu untuk itu kapan waktu mahasiswa dapat mengisi KRSS Bu Dona? kapan mahasiswa bisa mengisi KRSS itu untuk tanggalnya ya Bu ya untuk tanggalnya itu kita dimulai dari tanggal 5 15 dari tanggal 5 sampai dengan 16 April oke 5 sampai 16 April ya berarti kurang lebih 1 minggu hampir 2 minggu ya Bu ya oke bagaimana jika mahasiswa Bu tidak dapat melakukan registrasi? gimana? jika mahasiswa tidak melakukan pengisian registrasi KRSS otomatis mahasiswa tidak dapat melakukan pengisian KRSS di tahap 1 maupun tahap 2 jadi mahasiswa langsung melakukan registrasi KRSS di tahap 3 oh jadi dia harus mengisi KRSSnya di tahap terakhir ya Bu? ya tahap 3 oke baik kita akan membahasnya lagi mengenai KRSS, KRSS dan beberapa registrasi lainnya setelah pariwara berikut tetap di BINUSIAN HIGHLIGHTS halo Mirsa terima kasih anda selalu menyaksikan BINUSIAN HIGHLIGHTS dan masih dengan top tick kali ini yaitu registrasi semester pendek dan KRSS bersama 3 narasumber kita nah tadi mungkin masih terhenti di Bu Nona ya Bu ya untuk bagaimana jika mahasiswa yang tidak melakukan registrasi KRSS apakah Bu Nona bisa memberikan informasinya lagi Bu? oke jika mahasiswa tidak melakukan registrasi KRSS maka mahasiswa tidak dapat melakukan pengisian KRSS di tahap 1 maupun tahap 2 mahasiswa bisa melakukan langsung di KRSS tahap 3 oke jadi dia tidak bisa mengisi di tahap 1 dan 2 dia akan langsung mengisinya di tahap 3 ya? ya dengan konsekuensinya jumlah kelas yang dia inginkan mungkin telah penuh dan mungkin mata kuliah yang dia inginkan juga sudah penuh ya? iya bisa oke dari perbedaannya Bu Fitri mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai perbedaan KRSS dan KRS nya Bu? perbedaan KRSS dan KRS ketika mahasiswa registrasi KRSS itu yang muncul hanya mata kuliahnya saja oke tapi nanti pada saat KRS baru muncul mata kuliah sama jadwal kelas yang dibuka baru bisa pilih jadwal kelasnya seandainya dari selesai pengisian tersebut dan dia sudah mendapatkan jadwal kuliah yang tetap Bu apakah boleh ada perubahan jadwal atau perubahan mungkin jam kuliah atau misalnya dosennya seperti itu Bu? kalau untuk perubahan jadwal sendiri kan harusnya mahasiswa bisa atur sendiri jadwalnya sesuai dengan yang sudah disediakan di BCS jadi selama periode pengisiannya masih berlangsung mahasiswa masih bisa ubah-ubah jadwal sendiri oke sampai nanti sudah ditetapkan sampai periode registrasinya tutup oke apa yang siapa saja menjadi peserta dari KRSS dan KRS Bu Fitri? untuk peserta KRSS dan KRS yang single degree mahasiswa single degree itu kita mulai dari BINUSYAN 2018 eh sorry untuk yang single degree kita mulai dari BINUSYAN 2019 2019, 2018, 2017 dan seterusnya lalu untuk yang double degree nya kita mulai dari BINUSYAN 2018, 2017, 2016 dan seterusnya oke dan mahasiswa yang registrasi KRSS dan KRS itu statusnya harus aktif kuliah di semester genap yang sedang berjalan sekarang oke jadi kalau misalnya dia ada cuti kuliah dalam satu semester berarti dia harus mengulang? termasuk aktif kuliah dan cuti oh gitu itu yang bisa registrasi KRSS dan KRS oke mungkin dari pesertanya Bu Fitri peserta semester pendek ini apakah disusun dengan paket atau tidak? oh ya untuk semester pendek itu mahasiswa harusnya bisa registrasi sendiri tapi khusus untuk BINUSYAN 2020 dan 2021 itu nanti akan dipaketkan oh khusus untuk BINUSYAN 2020 dan 2021 nanti mahasiswa hanya perlu enrollment confirmation aja di PCS nya gitu nanti mata kuliahnya akan dipaketkan dari tim registrasi oke oke dan kembali lagi ke Bu Nona Bu Nona mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai perbedaan dari KRS di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ya Bu? untuk KRS tahap 1 itu adalah mahasiswa yang melakukan registrasi KRSS dan melakukan pembayaran untuk BP3 serta SKS pertama tepat pada waktu oke kemudian kalau untuk KRS tahap 2 itu adalah mahasiswa KRS yang telah registrasi KRS tahap 1 tahap 1 namun tidak melakukan pengisian KRS maupun ingin melakukan perubahan untuk KRS nya sendiri dan melakukan pembayarannya itu terlambat untuk BP3 dan atau SKS pertamanya kemudian kalau untuk KRS tahap 3 mahasiswa yang registrasi KRS tahap 1 dan tahap 2 namun belum melakukan pengisian ataupun mau melakukan perubahan untuk KRS nya itu sendiri dan mahasiswa yang tidak melakukan registrasi KRSS oke, jadi sebenarnya untuk tahap 2 sendiri itu adalah mahasiswa yang sudah melakukan registrasi KRS tapi belum mendaftarkan secara langsung ya Bu untuk kelas-kelasnya atau gimana? sebenarnya dia masuk ke kelas tahap kedua sebenarnya sih dia dikelompokkan sebagai mahasiswa KRS tahap 1 namun tidak melakukan pengisian nih di KRS tahap 1 ataupun mahasiswa yang memang mau ada perubahan misalkan ketika di tahap 1 dia jadwalnya ternyata saya mau berganti nih di KRS tahap 2 seperti itu oke, oke dan untuk kapan mahasiswa harus melakukan registrasi KRSS Bu Nona? mungkin ada tanggal-tanggalnya? iya, kalau untuk KRSS sendiri registrasinya itu dimulai tanggal 5 sampai dengan 16 April 2018 kemudian kalau untuk KRSnya itu untuk KRS tahap 1 itu dimulai tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Agustus oke untuk KRS tahap 2 itu dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan 1 Agustus kemudian kalau untuk KRS tahap 3 itu dimulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 7 September oke, berarti untuk tahap 3 nya ini mendekati jadwal untuk perkuliahan ya, perkuliahan betul karena sudah terlalu mepet oke oke, kita mungkin boleh nanya ke Bu Raras Bu Raras mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi untuk informasi pembayaran dari setiap menambahkan dari informasi Bu Nona yang tadi untuk mahasiswa KRS yang untuk tahap 2 itu kenapa mahasiswa bisa untuk isi KRS tahap 2 itu juga akibat juga dari karena keuangan oke karena dia setelah ini sudah mengisi KRS sementara yang seharusnya bisa tepat waktu untuk pembayarannya tapi dikarenakan terlambat dan mengikuti kebijakan debat selanjutnya itu dia bisa itu isi KRS di tahap kedua seperti itu oke, berarti ada hambatannya mungkin di bagian pembayaran ya Bu Raras kalau untuk tanggal-tanggalnya sendiri Bu Raras, tanggal berapakah dia boleh? kalau untuk semester ganjil, untuk BP3 nya kami akan auto debit di tanggal 11 April 2018 sedangkan untuk SKS nya yang 50% dari pengisian KRS sementaranya itu kami akan auto debit di tanggal 16 Mei 2018 oke, berarti sekitaran 1 bulan ya Bu? ya, nanti baru sisanya SKS Pelunasan itu yang menyesuaikan berdasarkan pengisian KRS nya itu kami akan auto debit di tanggal 26 September 26 September? ya, 2018 oke mungkin dari Bu Nona dan Bu Fitri ada yang perlu ditambahkan lagi untuk beberapa materi tapi mungkin kita bisa jawab setelah komersial break yang satu ini tetap di BINUSIAN Highlights terima kasih Pemirsa tetap bersama kami dalam BINUSIAN Highlights masih dengan topik kami yaitu registrasi semester pendek dan KRSS oke, mungkin bisa kembali ke Bu Fitri dan Bu Nona mungkin di awal untuk Bu Nona apakah mahasiswa boleh melakukan semacam konsultasi terlebih dahulu untuk pengisian ataupun harus lihat dari tanggalan-tanggalan yang sudah ada? kalau untuk pengisiannya sendiri kan sebenarnya sebelumnya sudah ada briefing atau sosialisasi dari SSJ sendiri untuk kapan apa saja yang perlu dilakukan langkah-langkahnya seperti apa kemudian kalau untuk tanggalnya sendiri sebenarnya dari ketika perkuliahan semester ganjil itu dimulai kita sudah, sorry, semester genap dimulai kita sudah menaikkan untuk kalender registrasi dimana disitu tertera tanggal-tanggal untuk kapan pengisian KRSS kemudian kapan pengisian KRSS jadi untuk mahasiswa aktif mungkin bisa langsung mengecek kembali di binus mayanya untuk kalender perkuliahan oke, mungkin bisa ke Bu Fitri mungkin Bu Fitri ada yang perlu ditambahkan untuk informasi mengenai semester pendek ini untuk informasi yang mau saya tambahkan kadang mahasiswa suka mikirnya semester pendek berarti saya bisa ulang semua mata kuliah gitu padahal untuk semester pendek sendiri kita punya ketentuan grade untuk mata kuliah yang bisa diulang oke jadi mata kuliah yang bisa diulang hanya mata kuliah yang statusnya failed misalnya mata kuliah minimalnya dapatnya C oke tapi dia dapatnya D itu bisa diulang di semester pendek C minimalnya eh C atau minimalnya B itu berarti bisa diulang tapi kalau mata kuliahnya D sudah lulusnya B terus dia mau ulang biar dapat A itu nggak bisa karena kan mata kuliah itu sudah lulus sebelumnya gitu jadi tidak bisa diambil di semester pendek jadi semisalnya ada mahasiswa yang ingin mendapat misalnya dia awalnya dia mendapatkan nilai B oke terus dia ingin melakukan registrasi semester pendek untuk mendapatkan nilai A itu berarti tidak bisa ya Bu? tidak bisa oke oke mungkin dari Bu Raras Bu ada yang perlu ditambahkan untuk bagian pembayaran dari KRS kalau untuk pembayaran sendiri sih kalau untuk semester pendek kami arahkan untuk bisa tepat waktu ya karena untuk cuma hanya satu kali nah kalau untuk yang registrasi KRS kami arahkan juga untuk bisa sesuai dengan tanggal auto debet oke ya misalkan memang ada keterlambatan untuk pembayaran dan mahasiswa baru menyadari untuk belum registrasi kami arahkan untuk segera konsultasi ke SSC oke seperti itu mungkin kalau untuk mahasiswa yang sudah tingkat tinggi ya Bu Raras mungkin ada beberapa yang telat pembayaran KRS dan dia harus terpaksa harus dicutikan itu berarti karena ya biasanya memang kita sudah mahasiswa sudah sebelumnya memang sudah diarahkan untuk datang oke di cek lagi kalau memang sudah dari pihak SSC memang sudah tidak bisa bantu memang mau gak mau memang harus cuti seperti itu oke tapi biasanya kami tetap untuk arahkan konsultasi terlebih dahulu berarti harus konsultasi terlebih dahulu oke mungkin itu saja ibu sekalian untuk beberapa materi kita mengenai registrasi semester pendek dan registrasi KRS terima kasih sudah hadir di BINUS TV dan terima kasih untuk para setiap kru yang bertugas itu tadi merupakan pembahasan kita mengenai registrasi semester pendek dan KRSS terima kasih kepada Bu Fitri, Bu Nona dan Bu Raras untuk informasinya akhir kata saya Alina Riestiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda selamat menikmati selamat menikmati